Saya ke Pak Sakir Sabara, ini untuk tim yang ada di lokasi ini, Pak, apakah memang mahasiswa asal daerah sana ataukah memang ada tim yang dari Makassar sendiri yang dikirim langsung ke lokasi, Pak? Dari Makassar tadi malam 15 orang, dari tim Makassar 15 orang ada 3 dosen, terus yang di Stembe di sana itu mahasiswa kami yang berada di Tanah Lu, ada dari Belopa, ada dari Palopo, ada dari Mangku Tanah, kurang lebih 20 orang. Nanti yang hari ini sekarang sudah bergabung semua di Posko. Jadi sekarang lagi packing, lagi seterahat, lagi packing, lagi menyesuaikan data dan sebentar ini, sore ini akan melaporkan diri ke BPWD Kabupaten Lutra supaya besok pagi-pagi sekali atau mungkin sebentar malam melihat situasi kalau ada yang mendesak, sebentar malam langsung melakukan distribusi kalau selesai packing. Karena kita juga sebagian kebutuhan bahan pokok seperti yang dibilang Pak Enro itu di satu truk tadi itu dari Palopo, kita usahakan di kota Palopo. Jadi kita bekerja harus tetap juga tidak semua harus dari Makassar, tidak semua harus beli apa-apa juga harus dari Makassar, sama aja di sana. Yang kedua, kita juga bekerja tidak berdasarkan apa yang ada di Medsos. Kalau kita bekerja berdasarkan apa yang ada di Medsos, netizen yang maha kuasa itu, ya kita tidak bergerak tadi malam karena di Medsos tadi malam seolah-olah jembatan Mas Sambat tidak bisa dilewati, eh, Sabbang, jembatan Sabbang tidak bisa dilewati, macam-macam lah video-video yang muncul ya sudah. Kalau relawan itu Bismillahirrahmanirrahim, nanti tompi di lapangan baru diliai. Insya Allah Tuhan selalu kasih jalan keluarnya kalau sudah di lapangan. Jadi, ya sekaligus sebenarnya ingin menghimbau orang lah. Kalau bikin-bikin video begitu, janganlah bikin video yang hanya sensasional karena itu sebenarnya menghambat bantuan tiba. Orang mungkin mau kirim bantuan, tapi tiba-tiba merasa bahwa jembatan tidak bisa dilewati, ada jalanan tikus, macam-macam. Jadi, gak usah lah, biarkan orang mengulurkan tangannya sebanyak-banyaknya. Soal di lapangan, kalau kita ikhlas turun di lapangan itu selalu ada jalan. Selalu banyak orang yang mau membantu, selalu ada orang menunjukkan cara. Jadi, itu yang penting sebenarnya untuk kita saling mengingatkan kalau ada bencana-bencana begini. Jangan berlomba membikin video sensasi. Voice note sensasional. Yang membuat kita panik juga melihat. Ya, membuat kita semua seolah-olah sudah mukiamat. Bahwa kita semua harus menggerakkan semua elemen anak bansa untuk membantu bersama-sama dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Apalagi kalau lu utara rentang wilayahnya, rentang kendalinya jauh, maka ini butuh koordinasi yang baik. Butuh koordinasi yang baik. Kami juga dalam suasana libur seperti ini, mahasiswa kami juga libur. Mahasiswa kami, data kami itu ada kurang lebih 30 mahasiswa kami yang terdampak. Ada 30 mahasiswa kami yang terdampak. Terus ada keluarga dosen karyawang kami kurang lebih 7 keluarga juga terdampak. Itu juga kami sambil data. Jadi tidak semua harus berharap kepada pemerintah. Nanti data-data yang kita peroleh itu kita koordinasikan ke pemerintah. Ini data kami, ini bantuan yang telah kami salurkan. Tetapi kemungkinan bantuan ini hanya bertahan 2-3 hari. Atau paling lama seminggu dan sebagainya. Itu semua kita sampaikan ke pemerintah. Supaya pemerintah untuk jangka panjang, tanggap darurat atau setelah tanggap darurat itu menjadi pertimbangan, menjadi database-nya untuk dilakukan langkah-langkah untuk membantu warganya. Karena kita tidak mungkin berlama-lama di sana. Apalagi ini situasi pandemik. Nah ini juga penting saya kira. Perlu saya ingatkan kepada teman-teman, ACT, bahwa ini suasana pandemik. Jadi tidak sembarang kita menurunkan relawan. Relawan yang memang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jadi kayak relawan kami itu dalam kondisi tertentu. Anggaplah misalnya sampai di sana membantu BPPD melakukan evakuasi. Yang bisa dilakukan, maka dia harus pakai baju hasmat. Kami siapkan baju hasmat. Semua relawan kami siapkan hand sanitizer. Termasuk repilnya. Relawan kita disiapkan vitamin-in dan vitamin-vitamin yang bisa memiliki. Kalau kita tak bencana selama ini mungkin kita lakukan. Selama ini sebelum pandemi kerjanya bisa sampai 20 jam atau bahkan 24 jam. Ini mungkin kita batasi. Kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan relawan. Karena sekali lagi ini masih situasi kita di pandemi. Apalagi mengirimkan relawan dari Makassar yang kita kenal dengan zona merah. Itu perlu pilihan-pilihan yang ketat. Perlu pilihan-pilihan yang baik. Dan perlu pemahaman-pemahaman protokol kesehatan. Di lu utara juga kasus pandemi ini cukup signifikan. Ini juga perlu diperhatikan. Makanya bekal-bekal safety relawan penting juga. Termasuk posko-posko yang ditempati menjadi posko itu juga harus disiapkan ala safety. Saya juga bekali mereka disimpektan. Cairan disimpektan dan ala penyemprot. Karena dia harus setiap bergerak juga harus. Mungkin puskesmas rumah sakit yang teman-teman di lu utara perlu dibantu dengan disimpektan. Mungkin juga perlu dibantu dengan baju hasmat. Nah itu juga sekalian kita lakukan. Karena banyak korban terdampak mungkin perlu perawatan. Masuk ke puskesmas satu rumah sakit. Nah ini juga kita backup soal sterilisasi-sterilisasi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sakir. Saya kembali ke Pak Enro dulu. Lalu kagum kejegahan dan kesempatan BPBD. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Sakir. Kita sekarang masih dalam status pandemi. Apakah memang dari tim BPBD sendiri timnya ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan untuk menyelamatkan para korban di lokasi seperti itu Pak Enro? Jadi terkait dengan pandemi dengan adanya juga bencana alam ini sebenarnya kan dua hal yang saling bertuah belakang. Artinya ketika pandemi anjuran kita adalah jangan berkumpul. Kan gitu. Tetapi kemudian dihadapkan pada situasi seperti di Mas Sambah kita mau tidak mau kita harus kumpulkan orang di base camp pengungsian. Artinya kan berlawanan ini. Di satu sisi jangan berkumpul, di sisi lainnya mengumpulkan orang. Tetapi bukan kemudian tidak ada solusi. Harapannya kami berusaha di sana tetap di samping kita kumpulkan orang di base camp-base camp tetapi juga dengan protokol-protokol kesehatan menjaga jarak dan sebagainya tetap kita penekanan di sana. Konsekuensi logisnya adalah misalnya satu tenda untuk 100 orang ya akhirnya kita bagi menjadi 50 orang saja supaya ada area jaga jaraknya. Konsekuensi logisnya lagi kita butuh tempat lagi yang agak sehingga untuk semuanya bisa tertampung juga protokol kesehatan juga kita dapat. Begitu adik ya. Baik, terima kasih Pak Endro. Saya ke Ibu Catherine Imran. Ini tadi sempat juga disinggung oleh Pak Sakir. ACT ini punya banyak posko komunisian atau posko penjelamatan bahkan ada juga dapur umum. Nah terkait dari status pandemi ini bagaimana nanti cara prosedur pembagian contohnya makanan atau bantuan itu seperti apa nantinya nih Ibu Catherine? Jadi saya rasa ya kita paling Halo? Jadi terkait untuk proses pendistribusian itu saya rasa tidak jauh berbeda ya dengan kondisi yang umum. Hanya saja memang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tim relawan yang memberikan bantuan itu adalah mereka harus diberikan safety dulu seperti yang dikatakan Pak Sakir. Misalnya handscone itu kan salah satu untuk mencegah biar kita tidak melakukan kontak langsung dan kita tidak tahu tim yang misalnya dari Makassar yang turun ke sana adalah carrier atau bukan kita tidak tahu karena mungkin pada saat kita diperiksa kita negatif atau non-reaktif tetapi kita tidak tahu adalah ada hal-hal yang apa namanya virus itu menjadi kita menjadi carrier dari virus itu. Nah untuk mengantisipasi dan menghindari kontak langsung dan menjadi carrier untuk saudara-saudara kita yang sudah terdampak maka memang yang perlu diperhatikan adalah safety dari tim kita juga. Nah kemudian proses pembagian seperti biasa tetap kita bagikan dan betul kata Pak Hendro bahwa memang sejak semalam kami membagikan makanan itu di beberapa titik dan memang kondisi pengusiannya itu tidak padat. Jadi memang hanya 30 sampai 40 orang saja yang biasanya mungkin bisa dihuni sampai 100 orang dan itu saya rasa itu sudah termasuk salah satu upaya untuk menghindari kerumunan yang begitu besar apalagi kondisi yang saat sekarang. Kita belajar mungkin dari kejadian yang terjadi di Bantaeng. Kita tahu Bantaeng sebelum banjir menyerang di bulan lalu itu nol. Nol yang penderita positifnya itu sudah nol. Tapi pasca bencana justru sekarang melonjak menjadi 50. Nah hal-hal ini juga yang perlu diperhatikan oleh tim relawan khususnya yang datang dari Makassar karena kita lihat, kita tahu epicentrum COVID-19 di Sulawesi Selatan itu adanya di Makassar. Sehingga jangan sampai kita yang terlihat secara fisik kondisinya baik-baik saja, tidak demam, tidak ini, tapi kita justru jadi carrier untuk saudara-saudara kita yang ada di Masamba. Jadi itu yang menjadi hal yang paling-paling penting untuk kita antisipasi. Saya rasa seperti itu, Mas. Saya kembali ke Pak Sakir. Pada saat tim yang menuju ke lokasi, Pak Sakir apakah memang melalui jalur utama atau akan memang ada jalur alternatif? Karena dari informasi yang kami terima, jalur jalan poros menurut saya ini masih tertutup lupur seperti itu. Ya, itu yang saya maksud. Kita bekerja itu tidak berdasarkan apa yang di Medsos. Makanya salah satu prinsip dasar kerja tim relawan EPT itu bahwa tidak mengambil foto dan video dari Medsos. Tapi mengirim video dan foto dari yang dia lakukan sendiri atau yang dia buat sendiri. Itu salah satu. Karena pertama dalam bencana itu kita tidak boleh membuat orang panik. Kita tahu bencana, tidak ada bencana tidak membuat orang sulit, susah. Bahkan menderita. Tetapi janganlah penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita itu ditambah dengan informasi-informasi yang tidak semestinya disebarkan. Itu yang saya bilang tadi. Contohnya, kalau kami mau mendengar dramatisirnya video tadi malam itu bahwa jembatan di Sabang, jangan dulu ke Mas Sambah karena jembatan di Sabang saya barusan lewat bergoyang. Kita tidak ke sana lah tadi malam. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di Baybuntas sekarang ini. Jalan Poros, jalan utama, termasuk jalan-jalan yang sudah dibersihkan oleh BPBD-BD dari lumpur-lumpur, ya kita sudah lewat situ semua. Jadi saya kira itu. Tidak ada jembatan putus yang sampai laporan nan-anak sore ini ya, sampai di Baybuntas, sampai di Baybuntas, Alhamdulillah lancar-lancar saja. Artinya, kalau jalanan utama sudah dibersihkan, sudah dilakukan penanganan oleh BPBD atau PMCAD sebentar, artinya jalur distribusi lancar. Kalau jalur distribusi lancar, berarti kegiatan kerelawanan kita, insya Allah, akan semakin cepat. Ini tinggal koordinasi saja. Tinggal berkoordinasi di lapangan, jangan tumpanting di bantuan. Baik, terima kasih Pak Sakir. Jangan kemana-mana pemirsa, usah jika kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.